coba dulu temen-temen ya licin banget ya temen-temen kita gak perlu gini pake gini temen-temen ya pake gini lihat ya pake ujung jari temen-temen ya licin banget ya licin ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama aku di channel yang memberikan tutorial dan informasi tersebut mobil mulai dari sawah pintu, sawah kata, sentralok alarm, power window dan lain-lain dan alhamdulillah ini di mobil ketiga di pagi hari ini ya tadi mobil Honda Celo handle dari dalam sudah dibuka sama power window mati tapi tidak bisa di videoin karena ada pelanggan yang kedua Honda mobil Drio, power window kiri depan seperti biasa ya gak bisa gerak alhamdulillah sudah kelar, tapi gak bisa di video karena tadi tunggu dan sekarang alhamdulillah ada mobil Grand Max dari ini dealer tim Burjaya dan penyakitnya itu yaitu kaca pada bagian kanan itu gak bisa gerak ya dan kaca itu manual gak bisa gerak jadi alhamdulillah ditinggal masa ke dealer dulu oke kita akan videoin ya alhamdulillah ditinggal jadi kita bisa videoin semoga bisa kita kerjakan jadi penyakitnya seperti ini ya penyakitnya itu ini gak kelihatan nah ini di Bear nah ini judul dek-duk-duk ya dik-duk-duk-duk nah buat teman-teman yang mempunyai mobil Grand Max itu pasti kaca serat serat banget jadi buat teman-teman kalau strut jangan dipaksa ya dilihinkan karetnya seperti di video-video saya karena kalau tidak dilihinkan maka kalian akan tombol di regulator kaca regulator kaca itu adanya juga imitasi ya teman-teman kalau mau ori ya harus regular dan sebagainya tapi kalau kita kurangin karetnya sudah lancar, licin maka regulator kaca itu tidak akan rusak atau bisa dibilang rusak ya di dalam waktu jaka yang lama gitu ya teman-teman kita akan videoin semoga bisa dikerjakan yuk kita kira oke teman-teman jadi rusakannya seperti ini ya nah ini kita naikkan dan udah dilihat begini ya kita turunkan nah seperti ini oke kita buka dulu ya ter sedang sesu cari kataанные teman-teman kata tembarkan regulator katanya ya pertama kita lepas dua baut di dudukan kaca kita lepaskan dulu kalau nggak bisa turun ya kita lepaskan dua setelan dulu ini ini buat teman-teman yang punya mobil Grandmac Lucio ya sangat harus hati-hati ya karena karetnya itu uh serot banget walaupun mobil baru jadi buat teman-teman jangan dipaksakan kalian harus kurangi karetnya seperti duduk-duduk saya biar tidak rusak regulatornya seperti ini kita lepaskan ini lihat ini regulatornya aja udah terlepas katanya tidak mau turun ya kita lepas dudukan kaca satu kita cari dudukan kaca dua mana nih Oke disitu ada kita turun oke nggak apa-apa kita tunggarin dulu oh ya teman-teman jadi saya lupa saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya buat teman-teman yang subscriber subscriber yang udah jauh-jauh banget datang ke sini ya jadi saya itu sering menyarankan teman-teman subscriber itu untuk datang ke bengkel terdekat saja ya kan emang-emang ya mulai dari biaya tol biaya pensil biaya transportasi dan lain-lain itu sangat teman-eman hanya untuk hanya cuman menyetel di pintu mobil saya jadi sangat sangat emang-emang jadi saya buat sarankan buat teman-teman itu di bengkel pintu mobil terdekat dulu aja kalau seandainya lewat ya nggak apa-apa hari sekalian jalan mampir nggak apa-apa ya senang sekali ini saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah mampir di bengkel saya mulai dulu saya itu maaf sam nggak pernah tanya namanya atau juga lupa hari ada bapak dari Malang bapak dari Surabaya bapak dari Ngawi Nganjuk eh Magetan Tangerang, Jakarta, Bogor, Bali kemarin itu Alhamdulillah ya pada datang dan saya ucapkan banyak terima kasih ya udah datang ke sini untuk memperkerjakan pintu mobilnya yang di pasang ke depan saya dan teman-teman maaf rupa belum saya sebut yang Semarang juga Semarang, Purwadadi, Kudus, Alhamdulillah oke pada kesini ya Alhamdulillah berbalamin itu juga rezeki saya dan selalu banyak terima kasih yang udah datang Alhamdulillah berbalamin oke kita langsungkan kerjaan kita oke kita turun dengan makanya oke kita cari baut kedua oke nah ini baut kedua di dudukan kaca ini saking seretnya itu walaupun kaca tidak saya pegangin itu tidak turun sampai tidak turun ini kita lepaskan regulator kaca kacanya masih tetap tidak turun teman-teman ya ini kita renakan apa kita renakan sangat seret sekali karetnya lihat ini turun lihat ya jadi buat teman-teman licinan karetnya perbaiki regulator kacanya biar awet oke kita akan fokus ke regulator karetnya dulu ya apa yang menyebabkan ini jadi seperti ini nah ketemu teman-teman ya jadi penyebab kalau kalian membiarkan karet kalian seret baik itu power window baik itu manual apa yang terjadi ya gigi kalian akan rontok ini di manual apa yang terjadi di power window power window yang pertama gigi kalian akan rontok ya yang kedua apa yang kedua motor kalian akan panas sehingga akan mengakibatkan kualitas tembaga lilitan pada angkernya akan suak kualitasnya tidak seperti baru lagi dan dia akan menjadi lambat itu sangat penting jangan sampai karet kalian menjadi seret oke nah ini kita lihat nih nih giginya ini giginya teman-teman ya lihat nih ya pada makan ya ini karena apa karena gesekan dengan gigi dalam ya karena gigi dikisahkan yang di dalam makinnya aus nah ini pada tampah oke kan kita benerin teman-teman di sini kita udah tahu ya penyetotnya yaitu giginya tampal ya tapi kita akan lihat dulu gigi dalamnya gimana ya semoga gigi dalamnya nggak apa-apa oke enggak papa kita lihat dari sini kita akan buat gigi yang tampal ini kembali seperti semula kita kita katakan dulu kita katakan dulu Audi ini ternyata kita أوang elemen setelah kita ratakan maka akan kelihatan ya bibit-bibit mana yang udah aus yang udah rampal maka kita akan bentuk lagi sedikit demi sedikit perlahan demi perlahan gak usah buru-buru biar awet yuk kita kerjakan perlahan perlahan demi perlahan perlahan demi perlahan perlahan demi perlahan Rowan dan langsung selamat menikmati selamat menikmati oke teman kalau sudah ya kalau sudah jangan ditelop air ya biar biar dingin dengan sendirinya kemudian kita ratakan dulu ya saya ratakan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah saya ratakan ya sekarang kita bentuk giginya kita pakai manual ya teman-teman pakai manual pakai gerinda ya selamat menikmati 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 oke menikmati selamat 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 menikmati oke menikmati selamat 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 menikmati kopi tadi contoh tapi untuk rezeki tidak bisa disamakan jadi sudah ada yang mengatur sedikit sudah ada yang mengatur sendiri rezeki-zeki perbanyak menyebarkan ilmu Insyaallah lebih baru ya teman-teman terima kasih ya sampai disini semoga video ini bermanfaat selamat menunjukkan ibadah puasa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh